Bapak, Ibu, dan Sudara sekalian, Selamat berjumpa kembali dengan Sahapaan Gembala GKI. Saya, Pendeta Nathanael Kaning, yang melayani di GKI Sulung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada Sudara untuk mengumulkan satu tema menjadi satu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh terus bergumul dengan firman Tuhan yang tentunya menjadi bagian hidup kami, yang terus menuntun kami kepada kebenaran dan apa yang engkau kendaki untuk kami lakukan. Perfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi satu Yohanes fasal yang ke-17 ayat 20 dan 21 itu bagian dari doa Tuhan Yesus yang berkata dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Sudara inilah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam doanya. Aku berdoa bukan untuk mereka saja. Sudara siapa yang dimaksudkan dengan untuk mereka saja. Tidak lain adalah murid-murid Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi sudara itulah doa Tuhan Yesus bukan saja kepada murid-muridnya tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa isi doanya supaya mereka menjadi satu? Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Oh sudara luar biasa itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus menginginkan semua orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Seperti dia menjadi satu dengan Bapaknya. Kalau demikian sudara apa sebetulnya yang menjadi satu? Apa artinya ketika Tuhan Yesus merindukan bahwa semuanya itu menjadi satu? Contoh yang konkret yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia berkata sama seperti Bapak menjadi satu dengan aku. Sudara itulah contoh. Menjadi satu itu apa? Sama seperti dia dengan Bapaknya yang menjadi satu. Itu berarti sudara apa sebetulnya yang diinginkannya? Bapak menjadi satu dengan anak. Kita menjadi satu dengan Bapak. Yang tidak lain adalah menjadi satu kehendak. Sudara inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Nah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Memiliki satu kehendak. Apa yang digedari Bapak dilakukan anak. Dan apa yang dilakukan anak adalah kehendak Bapaknya. Nah itulah yang dimaksudkan dengan satu kehendak. Sudara ketika Tuhan Yesus menginginkan itu. Menjadi satu kehendak. Tuhan Yesus mau agar kita semua anak-anaknya. Kita semua yang percaya kepadanya. Menjadi satu kehendak. Dan bisa jadi satu kehendak. Kalau kita punya pikiran yang sama. Perasaan yang sama. Kelakuan yang sama. Seperti aku dan Bapak adalah satu. Satu kehendak. Yang berarti ketika pikiran dan perasaan kita sama. Seperti pikiran dan perasaan Kristus. Maka disanalah kita bisa menjadi satu kehendak. Dengan Allah Bapak kita. Maka saudara apa yang Allah kehendaki. Yang Allah mau kita lakukan. Apa yang Allah ingin kita kerjakan. Kita laksanakan. Dalam hidup kita. Dan itulah. Kita menjadi satu. Sekarang pertanyaannya. Kalau demikian dari manakah? Ya kita bisa tahu. Kehendak Allah. Dari mana saudara dan saya tahu itu kehendak Tuhan Yesus? Saudara hanya satu. Tidak ada cara lain. Hanya satu. Yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Read me. Baca aku. Baca kehendakku. Baca isi hatiku. Baca pikiranku. Aku sudah nyatakan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sudah semakin kita tahu kehendak Allah. Berarti semakin kita tahu banyak firman Tuhan yang kita kenal. Yang kita baca. Yang kita gumuli. Yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga sebaliknya. Semakin kita tidak tahu kehendak Allah. Berarti saudara semakin sedikit firman Tuhan yang kita kenal dalam hidup. Saudara Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita menjadi satu. Doa Tuhan Yesus supaya mereka yang percaya kepadaku menjadi satu dengan kita. Artinya apa saudara? Ada satu kesatuan relasi dengan Allah Bapak. Ada kesatuan relasi yang akrab dan dekat dengan Bapak kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada hubungan yang betul-betul saya rasakan. Bagaimana begitu dekat sekali dan itulah ketika saya dekat dengan firmanya. Saya dekat dengan kehendaknya. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara sangat indah sekali Himno GKI. Jadikan kami Sabtu Karya Bapak Osia Abdi Widiyadi yang sering kita kenal. Atau saya sering juga memanggilnya Kohnyok atau Paknyok. Dimana dia betul-betul punya kerinduan. Semua orang yang percaya itu menjadi satu di dalam Tuhan. Maka dia katakan berderaplah satu. Pertegaplah langkahmu. Dia katakan cunjunglah panggilannya. Ayo perjuangkan kasihnya dalam kehidupan kita. Ayo bergandengan erat ketika kita menjadi satu. Karena ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan yang berat. Untuk memasyurkan terus, memberitakan perdamaian kekal. Yang juga menjadi kerinduan Kohnyok-Paknyok itu. Kristus yang adalah kepala. Kalau dia kepala gerejanya. Maka kita harus percaya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Tetap membimbing kita dalam seluruh kehidupan kita. Ayo perbarislah utuh. Mari kita bersatu teguh. Hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Seluruh orang-orang yang percaya di dalam namanya. Dan yang ada di dalam gereja. Ayo bersatu. Dengan demikian kita dapat maju serta. Bahkan dengan langkah tegap. Ayo kita berdoa bersama-sama. Mari kita berkarya di dalam hidup kita. Di dalam seluruh alam semesta ini. Dengan iman yang teguh. Mari kita kerahkan daya kita, semangat kita, juang kita. Untuk mewujudkan apa yang namanya kebenaran. Demi sesama kita. Untuk semua orang. Yang dikasih Allah. Dan yang juga kita kasihi. Ingat sekali lagi. Kristus adalah kepala. Jangan khawatir. Jangan takut. Terus membimbing umatnya. Membimbing kita semua. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Sudara, mari kita kembali berbaris dengan utuh. Mari kita bersatu dengan Tugu. Bersatu dengan Tugu. Bersama seluruh gereja Kristen Indonesia. Tuhan terima kasih doamu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa engkau rindu ya Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan. Yang sudah Tuhan persatukan. Yang sudah percaya. Yang sudah engkau tebus. Yang sudah engkau selamatkan. Menjadi satu. Menjadi satu. Bersama dengan engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali. Dalam sahabatan. Kembala GKI Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!